Intro Halo Binusian, jumpa lagi dalam program Binus On Screen Dan selama 1 jam ke depan kita akan menemani Dari jam 5 sampai jam 6 ya Yes, kita akan menemani Binusian semua tentunya dengan segmen-segmen yang menarik Iya, ada informasi-informasi terkini tentunya yang akan kita berikan kepada kalian semua tentang Binus Dan kalau biasanya kita bertiga nih sama satu cewek, sosok itu Keisha dan kali ini dia masih sakit Dre Iya, masih berhalangannya Jadi untuk Keisha tetap cepat sembuh aja karena dia dalam masa pemulihan Biar cepat join, kasih informasi-informasi ini ke Binusian bareng kita lagi ya Dan nanti juga kita akan kedatangan narasumber, 3 orang narasumber dari 3 UKM yang berbeda Wah, jadi kita mengkombinasikan 3 UKM dan 3 perokilannya ya Yes Dengar-dengar sih mereka pengen buat sebuah event Iya, buat event Event-nya apa? Event-nya apa? Nanti dulu Tapi nanti juga di segmen di akhir acara, kita juga ada santap sore tentunya Oh tentunya ya, dengan Binusian juga tentunya Nah, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke informasi kita yang pertama Gue punya informasi dari Binus Business School Jadi yang seperti kita tahu, Binus University bukan hanya ada program sarjana Tapi juga ada pasca sarjana Nah, kali ini perkuliahan onlinenya yang Binus Business School itu sudah memasuki batch keempat Dan sekarang mereka lagi masa pengenalan Binus Maya MM online ya? Bener Mereka lagi pengenalan Binus Maya dan lain-lain Nah, penasaran seperti apa sih berlangsungnya briefing yang untuk kuliah online itu? Nah, kita lihat dulu ini dia Magister Manajemen Online kembali hadir dengan 30 mahasiswa yang kini sudah memasuki batch 4 Pada briefing tersebut, mahasiswa diperkenalkan dengan jajaran yang akan bertugas dalam semasa perkuliahan berlangsung Dominan nantinya, mahasiswa akan mendapatkan perkuliahan secara online dan akan menghadapi sebanyak 42 SKS Para mahasiswa juga dibekali dengan seputar peraturan yang berlaku Nantinya selama perkuliahan berlangsung Mahasiswa Magister Manajemen nantinya juga akan mengenakan Binus Maya sebagai media pembelajaran Binus Maya merupakan portal atau aplikasi berbasis web Di mana dosen dan mahasiswa dapat langsung mengakses materi dan mengatur proses pembelajaran secara Maya khususnya di Universitas Bina Nusantara Konten, kuis, dan forum discussion merupakan tiga syarat yang harus mahasiswa ikuti dalam perkuliahan online berlangsung Perkuliahan secara online mempermudah mahasiswa dalam efektivitas pekerjaan yang dilakukan sehari-hari Hingga perkuliahan dapat berjalan dengan baik Kebetulan saya ingin mengambil S2 sudah lama banget, sudah mulai tahun 97 itu Tapi dengan program yang tidak online itu tidak lulus-lulus Tidak lulus-lulus, saya ingin lulus Mudah-mudahan dengan sistem online ini Satu solusi untuk saya bisa menjadi, menambah ilmu Nah, seru juga ya ternyata Binus University mempunyai program pasasarjana yang online Online Jadi gak bisa tak muka Jadi kerja, bisa sambil kuliah juga Masih dapat memperoleh gelar S2-nya ya Dan kita langsung ke informasi selanjutnya Yes, Binus pun akan selalu berkomitmen dalam dunia pendidikannya Dengan memberikan 5.000 beasiswa Untuk 5.000 siswa-siswi berprestasi ya Yes, tentunya nah, jadi siswa-siswi ini ditawarkan sebanyak 33 jurusan yang ada di Binus itu Wah, jadi udah dikasih beasiswa bebas pilih 33 jurusan Pilih, sebanyak 33 jurusan Wah, enak kan? Menarik banget dan tentunya menguntungan sekali ya bagi yang berprestasi Nah, acaranya seperti apa? Berikut kita simak keliputan ya berikut ini Memasuki ajaran baru sekolah menengah atas kejuruan atau sederajatnya Bina Nusantara kembali mengadakan Globalisius dengan membagikan 5.000 beasiswa kepada siswa-siswi Beasiswa tersebut yaitu pembebasan biaya kuliah hingga mendapatkan gelar sarjana Globalisius itu merupakan satu rangkaian acara Dimana acara ini merupakan acara tawanan Binus University Yang biasanya dikolaborasikan dengan pelawencingan beasiswa Nah, beasiswa ini biasanya diawali juga dengan pembukaan awal tahun ajaran baru Binus University Sebagai universitas yang mendapatkan bintang 3 Universitas Bina Nusantara akan tetap berkomitmen dalam dunia pendidikan Di tengah kini menghadapi dunia global Kalau di sini karena kita sebenarnya Globalisius sendiri itu adalah namanya nuansa global Seperti Binus University saat ini mau tuju adalah universitas global Globalisius mengajak siswa-siswi untuk dapat mengenal lebih dalam tentang perkuliahan Dengan mengelilingi Universitas Bina Nusantara Selain itu, siswa dan siswi juga merasakan suasana perkuliahan berlangsung dengan dosen Universitas Bina Nusantara Sedikitnya Universitas Bina Nusantara menawarkan 33 jurusan Yang diantaranya yakni hubungan internasional, teknik informatika, DKV animasi, hingga pendidikan guru sekolah dasar Para siswa yang notabene kelas 3 akan menghadapi masa perkuliahan tahun berikutnya Dan diharapkan acara ini dapat membuka wawasan para mahasiswa Dapat memilih jurusan yang tepat sesuai dengan keinginannya Wah, selamat ya semoga nanti yang udah mendapatkan atau nanti akan mendapatkan bisa berkontribusi dan mendapatkan pendidikan yang baik Mereka segera bergabung dengan Binus University Betul sekali Nah, kita langsung ke informasi selanjutnya ya Pak Masih dari Binus juga, tapi ini Binus School Serpong Jadi CECLIL Binus School Serpong ini kan anak-anak TK nih TK, anak-anak TK Tapi anak-anak TK ini diajarkan untuk memiliki kreativitas dan mengembangkan kemampuan mereka dalam menulis Menulis? Dengan cara? Mereka ada dalam namanya Author Talk Activity Binus School Serpong Jadi dari TK diajarin gimana cara menulis yang baik dan benar Sejak dini ya berarti udah diajarin ya Bahkan mereka bisa ngarang, Author kan pengarang kan berarti mereka bisa mengarang karya tulis mereka sendiri Gila, keren banget Seperti apa caranya, berarti kita simpan liputannya Sebagai sebuah perkenalan kepada murid-murid taman kanak-kanak dari Binus School Serpong Library ICLIL mengadakan workshop yang bertema Author Talk Dalam workshop ini, para murid diajak untuk mengetahui elemen-elemen dalam sebuah cerita Baik fiksi maupun non-fiksi Dari usia yang sangat dini, baik apabila membiasakan mereka untuk belajar mengungkapkan dan berekspresi lewat sebuah tulisan Acara ini dibuka dengan kata sambutan oleh LC Selaku kepala sekolah dari Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak Binus School Serpong Workshop yang digelar dalam waktu 45 menit ini tentunya juga mengundang Melly Selaku penulis buku anak-anak sekaligus menjadi pembicara dalam acara ini Dalam presentasinya juga, para murid diajak untuk aktif berinteraksi Salah satunya dengan menggambarkan tentang sebuah pelangi dalam bentuk tulisan Diharapkan lewat sebuah workshop tentang menulis, para anak-anak dapat mengembangkan serta menyalurkan kreatifitasnya secara berani untuk berekspresi secara positif Wah hebat juga ya, jadi dari kecil, dari TK mereka sudah diajarkan bagaimana cara menulis Menulis yang baik dan benar, dan bisa menjadi pengarang yang baik tentunya Dan kita langsung lanjut ke informasi selanjutnya Binus baru saja mengadakan job expo selama dua hari, dari hari Rabu dan Kamis Ini acara rutin ya? Acara rutin yang dilakukan oleh Binus dan ini juga dibuka untuk umum, tidak hanya untuk binusian Tapi untuk masyarakat umum untuk mencari lapangan pekerjaan Dan tentunya banyak tenan-tenan yang berpartisipasi ya? Dan ini lebih dari 20 perusahaan ternama di Indonesia Wah, joy untuk ikut job expo Binus ya Nah, acaranya seperti apa? Berikut kita simak liputannya Job expo yang masih berlangsung hingga hari ini ternyata masih diramaikan dengan banyaknya peserta yang datang untuk mencari pekerjaan Tentunya peserta tidak hanya datang dari lulusan baru Binus University, namun juga dari non-Binusian Menurut pantauan tim Binus TV, terlihat banyaknya boot yang memiliki antrian cukup panjang karena jumlah peserta yang banyak Banyaknya perusahaan juga yang menjadi tenan dalam job expo kali ini Tentunya ingin membuka kesempatan dan ingin memberikan kontribusi kepada para peserta yang hadir Kita sih tentunya menyediakan lapangan kerja, menyediakan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa Binus untuk mengembangkan dirinya Untuk berpartisipasi dan juga memberikan kontribusi lah terhadap masyarakat melalui perusahaan kita Oke, untuk job exponya rame ya dan tenan-tenan yang datang juga perusahaan-perusahaannya oke-oke juga Dan banyak juga jadi orang-orang yang datang memang orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan mereka juga tahu harus apply-nya dimana gitu Dan itu membuat terbantu banget sih dengan adanya Binus Job Expo yang setiap tahun dilakukan Dari Tokopedia juga ngerasa cukup terbantu karena banyak juga resource yang masuk ke Tokopedia itu berawal dari job expo yang diadakan oleh Binus Dan berikut beberapa tanggapan dari peserta Job Expo Binus University 2015 Oke Job Expo kali ini memang banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang internasional maupun yang nasional yang memang mendukung kita Sebagai fresh graduate yang sangat membantu kita untuk apply secara langsung dan juga kita bisa mengenal secara lebih dekat Kita gak perlu jauh-jauh untuk mengunjungi setiap company yang ada tapi disini Binus membantu kita dengan sangat dekat disini Jadi membantu banget sih biasa kalau misalkan lewat web-web gitu kan lama itunya lama apa sih maksudnya lama tanggepannya mungkin ya Iya prosesnya kalau lewat Job Expo kan lebih cepat bisa langsung tes bisa langsung interview gitu-gitu sih Bagus sih karena satu dia udah ngandung sistem informasi jadi gak kayak beberapa job fair lain yang masih ya ini udah lebih paperless lah Jadi resiko kan banyak kayak kita takut berkas kita keselip atau apa itu bisa diminimalisir gitu Kebantu banget pilihannya banyak terus juga ya hampir semua aku lihat tadi semua sektor ada ya maksudnya mulai dari yang suka Mau yang nyari ke bidang finance mau yang nyari ke bahkan IT arsitek tuh ada semua jadi kayaknya ya semua lulusan bisa nyari dari disini lah Nah itu informasi terakhir ya informasi terakhir untuk edisi hari ini nah nanti sebentar lagi kita juga akan kedatangan narasumber dari 3 UKM yang berbeda Nah penasaran UKM apa aja yang akan join untuk ngobrol-ngobrol-ngobrol kita di Sonar nih Sesaat lagi tetap di Binus On Screen Halo Binus Yan Yes tentunya masih bersama kami di Binus On Screen Tentunya masih bersama gue Trisa Prandala Dan juga gue Andre dan seperti jajinya kita sebelumnya kita akan menghadirkan 3 UKM 3 UKM yang berbeda Yang berbeda yang akan dikolaborasikan katanya dalam satu event Mereka akan berkolaborasi dalam satu event Betul sekali Unik sih ini perpaduan ada seni bela dirinya Ada Ada seninya juga Musiknya Terus perpaduannya pokoknya banyak ya Makanya penasaran kita langsung Perkenalkan narasumber kita untuk minggu ini ada dari UKM Band Capoeira Capoeira dan juga Estreman Nah kalian boleh memperkenalkan diri kalian mulai dari Lodode Oke Halo Gue Wahyu Gue dari Estremanis Oke Oke Udah itu aja Kuliah? Jurusan? Markom Semester? Semester 5 Nah kalau misalnya dalam event ini sebagai? Astrada dan Script Writer Astrada dan Script Writer Nah kalau Mentari? Oke Nama gue Mentari Gue dari Capoeira Di pemintasan ini gue jadi pasukannya Gue dari DKV Animasi semester 3 Semester 3 Semester 3 Oke Dan kalau lu sendiri? Gue Yabes dari UKM Band Minus Gue disini jadi PIC UKM Band dan juga jadi pemain bandnya Dari pengiring musiknya Oh Jadi bener-bener mereka memperpadukan Kolaborasi Ya betul Yes Dan ini boleh diceritain sedikit gak? Konsep acaranya itu seperti apa? Konsep pemintasannya Kita nama acaranya ini ada nama acaranya ya? Artraction 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 Artinya? Pasti tidak ada attraction sih Artraction kan kita menggabungkan antara art Art Artraksi juga dari Capoeira Jadi digabungin jadi Artraction Oke Dan ini betul pemintasannya? Nah kalau pemintasannya ini kita konsepnya Itu musikal, drama musikal Drama musikal Kita disini menggabungkan beberapa cerita rakyat Kita gabungkan jadi satu cerita Itu ada Malin Kundang dari Sumatera Barat Ada Lutung Kasarung juga Terus ada Meraksamana juga dari Papua Sama terakhir ada cerita Danau Toba juga Oh Itu empat cerita rakyat Empat cerita rakyat yang berbeda ya? Ya kita gabungin jadi satu cerita Nah Gue penasaran nih Apa Kalo misalnya untuk Capoeira sendiri Kan rata-rata nih UKM Seni Gimana mengkolaborasikan dan Apa sih sebenernya bentuk Kontribusinya Capoeira dalam Artraction? Sebenernya sih kan nantikan Kayak ada rajanya gitu Raja pengawat sama pasukan Nah itu nanti bakal Ada dialognya sama Malin sama Lutungnya itu Terus nanti kita kayak Si rajanya ini Kayak mau Kayak mau nangkep si Apa namanya? Si Lutung sama Malinnya itu Jadi kayak ada Ya itu fightingnya gitu Oh jadi fightingnya dibuat se Real mungkin lah ya? Dan Capoeira kayak Udah Bajarin fightingnya gimana? Kira kalo dari bandnya sendiri? Kalo dari UKM Band kita bikin Semua latar musiknya Terus abis itu Disitu ada Ada nyanyiannya juga Kita yang bikin Bareng Este Manis Dari liriknya juga Dari Este Manis Overall musik dari UKM Band gitu Jadi scoring semua dari UKM Band semua Oke dan Sebenernya konsep awalnya nih Ide awalnya kenapa bisa terbentuk Untuk membuat kolaborasi Antara UKM ini sebenernya Bentuk utamanya gimana sih? Oke itu Sebenernya kita kan disini kan Sama-sama UKM Seni ya Jadi mungkin dari Ketua-ketua kita nih Dari setiap UKM Mereka pengen Menyatukan hubungan Antar UKM Seni lagi gitu kan Kayak sayang gitu ya Kalo sesama UKM Seni Gak saling kenal Belum pernah berkolaborasi juga ya sebelumnya Iya Pengen bikin gebrakan terbaru juga Dan ini berarti untuk yang pertama kali ya? Iya Oke Ada kesulitan gak sih? Ini kan pasti udah Dari sekarang udah mulai latihan Ya kan? Nah ada kesulitan-kesulitan gak sih? Maksudnya menggabungkan Dari UKM-UKM yang berbeda ini? Biasanya dari satu UKM aja sendiri Sulit Masih ada kesulitan Apa gimana? Kesulitannya apa sih dari kalian? Kalo kesulitan sih ya Ya itu tadi kita Untuk ngumpulin sesama UKM-nya itu Mungkin kan kita juga gak bisa Saling nyalahin Setiap UKM kan punya kegiatan masing-masing juga Satu UKM aja kita susah Pasti ada kegiatan lain juga Ini juga kan Pasti banyak broker lain dari setiap UKM-nya Jadi kayak susah gitu buat Ngumpulin semuanya dateng gitu Oke UKM apa saja sih yang terlibat untuk Dalam acara ini? UKM apa aja sih? Ada UKM Band UKM Band UKM Capoeira Capoeira Este Manis Este Manis Ada BINUS TV Club juga Oke jadi dari empat ini ya Oke Nah untuk penyelenggaraan yang sendiri itu Tanggal berapa? 6 November 6 November 6 November Di lokasi di auditorium BINUS University Dan ini terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum Gak cuman untuk BINUS-nya? Yap Oke Dan sejauh ini sosialisasinya udah sampai mana? Udah sampai sosmed Terus habis itu Dari omongan ke omongan sih yang jelas Oke udah Untuk sosmednya sendiri nih Kalo orang-orang pengen tau Sosmednya biasanya lewat mana sih? Twitter kah? Atau Facebook kah? Atau dimana sih? Oke nah kalo itu kita juga Sebenernya ada satu UKM lagi nih yang kolaborasi bareng kita Itu pure megang manajemen sama produksinya Itu UKM apa? BINUS TV Club Ya BINUS TV Club Jadi untuk yang mau nanya-nanya tentang event ini Bisa langsung ke Twitter At BINUS TV Club Oke Oke Nah yang gue penasaran kalo tadi adalah Sampai sejauh mana sosialisasinya? Nah kalo sekarang Sampai sejauh mana persiapan yang udah kalian prepare nih buat event itu? Oke Persiapannya kalo dari UKM Band sendiri Udah sampe Kita lagi garap Per scene-nya Musiknya tuh bakal gimana aja Mau alirannya ke gimana Suasananya bakal gimana Terus mungkin dari ST Manis udah sampe mana? Kalo ST Manis kita juga udah siapin reading bareng Bahkan sebenernya kita juga udah reading bareng UKM lain Udah konseptor juga udah rapat dari setiap UKM Kalo dari Capoeira? Kalo dari Capoeira Kita masih latihan buat Staminanya sih Karena kan nanti bakal capek banget Karena gak cepet gitu Pasti ada yang untuk slow motion-nya gitu kan Jadi Balancenya harus bener-bener dapet sih Dan ini kalian tuh latihannya per part? Per bagian-per bagian sendiri-sendiri dulu? Atau emang kalian latihan langsung di gabung bareng? Langsung di gabung ya betul Kita latihannya sendiri-sendiri dulu Abis itu ntar ada satu Tiap minggu kita Biasanya ada latihan sendiri Abis itu latihan ek bareng Abis itu yang terakhir kita latihan semuanya Dari musik Capoeira Terus ek-nya semua kita latihan bareng Nah gue agak tertarik sama Capoeira nih Untuk Capoeira sendiri kan biasanya Seni bela dirinya nih ibaratnya ya Nah kalo misalnya Tapi kan ini dalam pementasan drama musikal Berarti ada mimik muka yang harus diatur Ibaratnya ekspresi Terus siapa tau ada Harus dubbingnya kayak gitu-gitu Nah ada kesulitan sendiri gak sih untuk Capoeira sendiri? Kesulitan sih pasti ada Soalnya kan Capoeira itu sebenernya kan cuma fighting aja Kalo untuk kayak drama gitu kan kita belum pernah sama sekali kan Jadi ya ini pertama kali jadi harus belajar banyak Challenging juga ya tentunya Nah untuk bandnya sendiri ada kesulitan gak sih? Maksudnya dalam ngatur musiknya gitu kan Ini kan cerita-cerita rakyat Apakah harus selalu berhubungan gitu? Ya musik-musiknya dengan musik-musik rakyat Instrumennya kah yang juga dipadukan Atau seperti apa? Ya dari UKM Band sendiri itu kesulitannya pasti Yang pasti nyamain pikiran sama ST Manisnya ya Karena kita harus tau Suasananya ini bakal gimana pas Kejadian itu Kita harus bener-bener kayak masuk itu dalam scene itu Terus juga maduin antara musik modern sama musik tradisionalnya Itu kesulitannya Nah untuk UKM ST Manis sendiri Kan gue langsung nanya ke Astradanya nih Kenapa kepikiran buat memadukan 4 konsep cerita dari Nusantara Dijadikan ke dalam satu cerita itu Dari mana sih ide awalnya? Ide awalnya Oke ide awalnya sih kebetulan kan gue juga script writernya nih Sebenernya ide awalnya itu dari film Itu into the woods Yang menggabungkan berbagai dongeng Dijadikan satu cerita Nah jadi dari sana gue kepikiran buat bikin cerita Nusantara juga Kan kayak gimana ya Sekarang kan masyarakat Indonesia banyak yang kurang Kurang tertarik dengan cerita rakyat Bahkan cenderung ada yang udah lupa mungkin Iya Makanya disini juga gue menggabungkan cerita meraksamana Yang mana itu dari Papua Pasti kebanyakan orang kurang memperhatikan cerita rakyat dari Papua Jadi gue gabungin jadi satu Oke dan untuk pemilihan 4 cerita rakyat ini Emang dari awal udah ada timnya khusus untuk yang Kita harus ada cerita rakyat dari sini dari sini Atau emang ngacak aja yang penting ada cerita rakyat Sebenernya ngacak Cuman kayak diatur juga gitu Ada dari Sumatera Ada dari Pulau Jawa juga Ada dari Pulau Papua juga Jadi sering mewakili ya Dari Pulau Jawanya Dari Sumatera Sumatera Papua Nah untuk Don dan juga Capoeira nih Untuk orang sendiri ada treatment khusus gak sih Untuk art traction ini Misalnya Capoeira ada mencoba gerakan baru Atau yang belum pernah dicoba sebelumnya Dan dituangkan ke art tractionnya atau gimana? Kalau dari Capoeira sih Mungkin sama kayak latihan biasa aja sih Soalnya paling gak jauh-jauh dari situ Gitu aja sih Oh oke Kalau misalnya untuk band sendiri apakah ada Untuk membuat scoring sebuah cerita gitu Apalagi menggabungkan antara unsur modern dan juga tradisional gitu Ada treatment khusus? Treatment khususnya paling Kita lihat-lihat referensi lah dari internet gitu Caranya scoring gimana sih Caranya memandukannya gimana sih Gitu-gitu aja sih Oke Udah Dan dari melalui acara ini Apa sih yang menjadi target buat kalian sendiri Dengan perpaduan acara UKM ini? Maksudnya target Dari kalian sendiri gitu? Kalau dari kita sendiri sih Untuk sesama UKM seni di BINUS ini Kita sih berharap dengan adanya event ini kita jadi makin akrab Tetap menjalin silaturahmi Bahkan setelah event ini kelar tetap terjalin gitu hubungannya Atau mungkin ada event-event berikutnya ya Iya Tapi ini durasinya berapa lama sih untuk pementesan ini? Durasi kasarnya sih sekitar 2 jam kayaknya 2 jam? Iya Nah Ada bocoran sedikit gak sih Untuk harga tiket itu berapa sih? Harga tiket berapa? Nah bocoran aja ya Bocoran aja ya Sekitar berapa? Beberapa range-nya range-nya Sekitar Direhasiakan dulu Masih direhasiakan dulu Nanti tinggal lihat aja di sosial media Di sosial media Nah untuk satu persatu ini Harapan untuk kalian sendiri Untuk proses latihannya lah Atau untuk nanti pementesannya gimana? Harapan dari SD Manis sih semoga event ini berjalan lancar Gak ada rintangan sedikit rintangannya Dan semoga pementesan ini juga bisa menghibur masyarakat di Indonesia lah Setengahnya di BINUS dulu lah gitu Oke Untuk Kapuera Kalau dari Kapuera sih mungkin setelah acara ini mungkin mahasiswa yang lain Atau mungkin orang-orang alam yang lain bisa ngeliat Kita tuh bisa nunjukin kalo Ini loh ada seni dari BINUS gitu Karena kan mungkin Sekarang-sekarang tuh kayak gak keliatan gitu gitu kan Terus mungkin kalo ini berhasil Semoga bisa jadi acara tahunan sih Dari bandnya sendiri? Kalau dari band sendiri Simple aja yang penting pecah Pecah Hacup ya kalo sekarang Oke dari kalian sendiri boleh promosiin Sekarang tingkat aja boleh promosiin untuk acara ini Siapa yang mau promosiin nih? Ntar kali bertiga Oke Silahkan Oke Buat kalian semua Bukan hanya pecinta teater Baik yang pecinta teater maupun bukan Seluruh masyarakat Indonesia Asik Jangan lupa saksikan Artraction Pada tanggal 6 November 2015 Di auditorium kampus BINUS Anggrek University Nah itu jangan sampe melewakan ya Jangan sampe terlewatkan ya Udah dicatut dulu di tanggal 6 November Betul Kolaborasi unik Mungkin belum pernah dicoba sebelum-sebelumnya Penasaran gak? Penasaran Kita nanti nonton juga ya Nah tapi setelah ini Kita akan berbincang-bincang lagi Sama mereka tentunya Tentang Artraction dan lain-lainnya Nah Tapi abis ini juga kita bakal masak Sama BINUS yang Sama BINUS yang Ya nanti gue jemput dia kesana Tapi semua saat lagi tetap di BINUS ON SCREEN Halo BINUS yang kembali berjumpa dalam BINUS ON SCREEN Dan masih bersama gue Andre dan nanti ada Trisna Dan tapi sekarang kita ada BINUS yang dulu nih yang mau masak Halo ada siapa namanya? Sept Rani Sept Rani Sept Rani jurusan apa semester berapa? Mas Kom semester 3 Mas Kom semester 3 Nah Sekarang Sept Rani akan masak Untuk santap sore nih Masak apa nih Sept Rani? Kimchi Cigae Kimchi Cigae Ayah gak usah ya? Ayah Duh Enggak Nah itu kalo Kimchi Cigae itu sebenernya apa sih? Kimchi Cigae itu kimchi stew Jadi kuah kimchi gitu Iya betul-betul Oke Nah kalo untuk alat dan bahannya tuh Eh alat Bahan-bahannya apa aja sih? Di sini ada tofu Tofu Iya terus ada sosis Sosis Ada daging sapi Terus ada sayuran kering Terus ada bumbu kimchi instan Lalu ada kimchi nya Ini main ingredients nya ini Ada mie Sama telur Oke Oke Nah ini ya ada tofu Ini Terus ada daging juga Oh ini tinggal dicelup-celupin aja semua? Iya dimasukin semua ke dalam gitu Gampang banget kok Oke Nah kalo misal untuk proses pembuatannya kira-kira berapa lama sih? 25-30 menit 25-30 menit 25-30 menit Wah lumayan lama juga ya Ini ada daging sapi Oke boleh dimulai Sapturani Iya Ini daging sapi nya aja udah enak ya pada lo makan Ada sosis juga anak ada kayak Musi khusus gak sih Mie nya mie apa Atau telurnya kayak gimana kayak gitu ada yang khusus? Mungkin kan kalo kayak kita anak-anak kosan gitu Susah kan nyari bahan-bahannya kayak Mau nyari gochujang Lalu mau nyari kimchi Itu harus gimana tuh berarti? Kalo kimchi sih bisa dapet di care food ya Tapi kalo misalnya mie sendiri pake indominum gak apa-apa Mie instan aja ya? Iya Oke Nah ini Kita singkirin dulu sebentar Kalo misalnya ngerebus mie Mie instan nya terus diapain? Seb? Abis itu kita tiriskan dulu Lalu kita masukin Ini Bubuk kimchi instan nya Oh langsung disininya? Iya sama Kimchi nya Oh kimchi nya Kimchi itu sebenernya apa sih? Kimchi itu lobak putih Jadi dia itu Di fermentasi Oh jadi ibaratnya? Iya Jadi dia itu pake gochujang Gochujang itu Kayak sambalnya korea gitu loh Oh Iya lalu di fermentasi mungkin di kulkas Ada yang taro di Apa sih? Gucci Iya Biar pokoknya sampai fermentasi gitu ya Iya Abis itu kira-kira berapa lama baru bisa jadi kimchi Yang dimakan? Kalo taro di kulkas Seminggu udah bisa sih kak Sampai ada bui-buih nya gitu loh Oh sampai ada bui-buih Dan ini Ini ada yang instan ya? Iya Oh ada yang instan Oke Penasaran-penasaran Kita hari ini masaknya agak-agak Ke Asia Timur ya Kita ke korea-korea Dre Sini temen gue dulu Gue punya sesuatu yang menari Oke Temen Chris Trisna nih Trisna agak kurang mandiri Oke Nih gue punya sesuatu yang menarik Dre Ya aku Tris Tadi Tadi tim kreatif Jam Binus TV ini Iya kan Udah Apa namanya Nanya-nanya sama orang-orang Oke Nanya-nanya kali ini apa Tentang singkatan? Hari ini bukan Kalo kemarin-karena nanya-nanya sama orang-orang Yang ada di Binus itu Tentang singkatan-singkatan Tentang Binus ya Tentang Binus Nah kalo hari ini tentang film Oh berkaitan dengan narasumber kita juga Iya Yang baru bau tentang film-film Nah kita lihat dulu ya Ini dia Cumpulkan ya Adc Ada apa dengan cinta? 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 Film Ada apa dengan cinta? Adc Adc Avatar 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 ya Pas Avatar Avatar bukan? Avatar Avatar pas fin diesel hahaha fin diesel sebelah kiri finisel 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 eh pas-pas ndizeel finisler Nereh nggak tahu pas pasnya dari teddy Trans House Laskar pelangi Laskar pelangi �scar Pelangi masker Pelangi 19 packie Lascar pelangi pasker pelangi ya Titanic 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 pas 5 cm 5 cm 5 cm pas 5 cm t-5 cm-5 cm meter hahaha enggak tahu Angelina Jolie Angelina Jolie Angelina Jolie pos bibir Angelina Jolie Reza Radian Reza Radian Reza Radian Reza Radian pas Reza Radian pos Reza Radian pas Sherina petualangan Sherina petualangan Sherina petualangan Sherina petualangan Sherina petualangan Sherina Sherina petualangan Sherina petualangan Sherina petualangan Sherina pas Sherina Gak tau Gak pas Aduh Aktrisnya Kak Jochim Pas Aishwarya Ray Pas Pas Avenger 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 泼 En600 Ya.. itu tadi Banyak ya maksudnya? Dari antar semua film Ada film Titanic Yang mereka gak tau? Ternyata ada yang gak tau Gak kira Titanic itu Gak ga ga pikir juga Tadi Titanic itu semapan banyak yang tau Karena itu film udah Mendunya banget Banyak yang tau sih Tapi ada yang salah juga Masih ada yang salah, mungkin bukan 90-an. Tim kreatifnya itu nanyain ke orangnya itu dengan poster yang nggak ada tulisannya. Jadi mereka bingung ya, ini film apa. Jadi cuma keliatan gambarnya aja. Dan yang lucu adalah pas Kajul Def Gun. Jadi film Coach Kotae yang diperankan oleh Syarokan dan juga Kajul, si Kajulnya namanya kurang tahu. Nggak tahu. Mungkin filmnya tahu. Mereka tahuannya Anjali doang. Nama-nama peran dia di Coach Kotae. Tapi tadi ada yang satu orang. Cuma satu orang. Cuma satu orang yang tahu itu Kajul. Oh iya, Kajul. Cuma satu jawabannya benar. Dan tadi jawaban aktor yang paling banyak yang mereka tahu adalah Vin Diesel. Iya, Vin Diesel. Reza R. Hardian. Tahu. Yes. Nanti kita akan coba, apa namanya? Masak ya. Betul sekali. Kita bakal menuju ke Korea lagi. Cita rasa dari Korea. Dan kita juga nanti bakal tanya-tanya lagi sama WKM Capoeira, Kesta Manis, dan juga Ben. Tapi sesaat lagi tetap di BIRUS ON SCREEN. BIRUS ON SCREEN. BIRUS ON SCREEN. BIRUS ON SCREEN. Oke, kalau step ini sekarang lagi ngapain, Dre? Aku lagi rebus dagingnya. Apa? Daging? Dagingnya? Ya, daging. Coba nyalain dulu kompornya. Mati lagi. Ah, mati lagi. Oke, tadi pertama stepnya apa tadi? Udah merebus mie instan. Ya, terus kita tiriskan. Itu nggak usah sampai matang. Berapa lama biasanya? Sampai tiga perempat matang aja. Oh, jadi jangan terlalu matang malah ya? Lalu kita masukin bumbu mie instannya. Lalu masukin daging sopnya sama sayuran keringnya. Sayuran kering. Nah, terus dijadikan satu di sini? Ya. Nah, ini biasanya nunggu berapa lama sih? Sampai dagingnya matang sih, Kak. Oh, gitu. Nah, maksudnya ketahuan daging matangnya itu kelihatannya seperti ada cirinya apa? Nih. Ini kan warnanya masih merah, kan? Iya. Nah, nanti kalau misalnya udah matang, dagingnya bakal warna pucat, abu-abu gitu loh. Oh, lebih pucat ya? Kalau misalnya udah matang ya? Oke. Ini sekitar berapa lama biasanya dia matang? Sepuluh menitan kali ya. Oh, sepuluh menitan. Oke. Nah, abis ini nanti kita masukin apa lagi? Mie instannya? Iya, misalnya dimasukin lalu kimchi-nya. Terakhir itu kita masukin tofu. Karena tofu itu rentan pecah. Jadi takutnya kalau kita udah masukin duluan, terus kita aduk-aduk, dia pecah gitu. Oke. Jadi jelek kelihatannya. Nah, jadi kita kesulitan nggak sih untuk nyari kimchi-nya ini sendiri? Maksudnya dimana-mana ada atau ada di tempat-tempat khusus? Ada, di supermarket. Supermarket-supermarket ada ya untuk nyari kimchi-nya. Jadi nggak susah gitu banget. Iya. Jadi ini kimchi-nya juga di fermentasi-nya jadi nggak perlu fermentasi sendiri. Jadi langsung aja yang instan. Oke. Sip. Nah, telurnya ini biar apa sih? Biar kental doang atau gimana tuh? Nah, telurnya biasanya pakai berapa? Terserah sih. Bebas, itu sesuai selera. Nah, kalau kata Andri tadi ini biasanya telurnya ini dipakainya buat apa sih? Emang harus menggunakan telur, Kak? Atau emang ada khusus? Biar banyak gizi aja. Iya. Oh, biar makin sehat. Oke. Terus apalagi itu ada sosis? Iya. Sosisnya dipotong pendek-pendek dulu? Aku potong kembang. Kembang. Jadi ntar kalau udah kena panas, dia bakal makan kayak buang. Nah, ini kalau misalkan... Semuanya? Iya, semuanya. Kalau misalkan ini porsinya biasa buat makannya berapa orang sih, saya perani? Iya. Porsinya buat makan berapa orang? Tiga orang kali ya. Tiga orang, cukup. Ah, ini saya... Capitnya mana ya? Apa? Capit. Ini dia. Nih. Terus, terus. Nah, ini kalau udah masukin sosisnya ini, sampai berapa lama ini? Sampai sosisnya mekar. Sampai sosisnya nunggu mekar dulu baru mie instannya dimasukin? Iya, benar. Oke. Lama ya? Lama ya? Nah, untuk sosisnya ini ada khusus? Harus sosis sapi, sosis ayam atau apa? Bebas, bebas. Bebas? Sesuai selera aja ya? Sebenarnya kalau misalnya vegetarian, kita nggak pakai ini, kita pakainya jamur. Oh, oke. Jamur. Ya, shiitake. Oke. Oke. Naskaterin ini emang biasa seneng masak? Kalau dimasak apa gimana sih? Iseng. Iseng? Iya. Tapi emang di rumah sering masak ini? Enggak. Enggak juga? Jarang juga? Ya, maksudnya di rumah aku nggak sering masak. Cuman aku suka gabut gitu loh. Jadi nggak ada kerjaan, ya udah masak. Untuk mengisi waktu luang ya. Untuk mengisi waktu luang, jadi harinya masak. Terus keterusan. Nah, ini emang makanan asal dari Korea atau gimana? Ya, ini makanan khasnya Korea. Tradisional, khasnya Korea? Iya. Oke. Nah, terus abis ini baru dimasukin minsan ya? Belum. Masukin kimchi-nya dulu. Masukin kimchi-nya dulu. Jadi abis sosis baru masukin kimchi-nya ya? Iya. Oke, deh gue pesanan. Ah, nggak pesanan ini. Ini tehnya udah ya? Iya. Gue sekalian ya. Oke. Nah, ini. Silahkan. Silahkan diminum loh. Iya. Nah, untuk latihannya sendiri udah berapa kali latihan. Dari masing-masing. Dari masing-masing. Dari masing-masing. Udah sekitar satu bulan. Satu bulan? Iya. Dari sebelum convocation kita udah mulai latihan. Nah, biasanya kalo asing manis latihannya dimana? Di hall kecil kampus Syahdan. Hall kecil kampus Syahdan tuh di sebelah mana? Di lantai tiga. Di lantai tiga-nya? Oke. Nah, kalo dari capoeira-nya sendiri? Kalo dari capoeira udah sekitaran dua mingguan sih. Dua mingguan? Latihan ya. Nah, latihannya dimana biasanya? Biasanya di hall Kijang. Hall Kijang. Oke. Nah, kalo UKM ini sendiri? Udah berapa kali latihan? Udah berapa kali? Tiga kali latihan mungkin ya. Tiga kali latihan? Udah tiga kali latihan. Tentunya di Syahdan ya? Iya, di Syahdan. Oke. Dan untuk SMA Nisa sendiri. Ini menerjunkan berapa orang? Untuk pemintasan ini. Menerjunkan berapa orang? Oh, dari SMA Nisa. Dari SMA Nisa sekitar delapan orang. Delapan orang? Iya. Delapan orang yang ikut pentas di situ. Untuk cash-nya doang sih. Cash-nya delapan orang. Terus yang lain-lainnya? Kita sama rata ya? Delapan. Delapan ya? La Poera juga delapan orang. UKM Band juga delapan orang. Oke. Dan UKM Band sendiri nih. Kira-kira bakalan bawain lagu apa aja? Atau emang jiptain musik sendiri? Atau bawain lagu apa? Kalo dari UKM Band sendiri, kita bikin semuanya. Kita bikin semuanya sendiri. Oh bikin musik? Kita ga ada bawain lagu siapapun. Kita semuanya bikin sendiri. Oke. Nah, untuk bikin lagunya sendiri itu ada kesulitan ga sih? Apa sih yang menjadi tantangan dalam membuat lagu musik scoring sendiri? Inspirasi. 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 Berapa lama? Berapa lamanya tergantung inspirasinya datang. Biasanya sih kadang-kadang dipaksain supaya inspirasinya datang gitu ya. Oke. Nah ini udah terbentuk berapa musik yang dibuat oleh UKM Band sendiri? Udah hampir 50% lebih sih. Udah 50% ya? Udah 50% ya? Ya udah 50%. Sekitar membawakan berapa lagunya? Lagunya ya? Lagunya tuh kalo ga salah ada sekitar sepuluhan ya? Sepuluh? Ada sepuluh lagu. Oke. Tapi sebelum membuat musiknya itu, berarti kalian diskusi dulu ceritanya tentang ini. Jadi kalian juga harus mendalami ceritanya dulu ya? Betul. Oke. Nah kalau dari capoeiranya juga untuk apa namanya? Apa sih namanya? Ini actionnya itu? Hatingnya. Hatingnya itu juga ikutin dan harus tau dulu ceritanya? Iya. Kalau itu apa maksudnya latihan emang dari dasar-dasar capoeiranya sudah ada seperti itu? Atau kalian niptain lagi sendiri untuk koreografinya? Mungkin nanti gerakannya ada yang dari dasarnya dari kita. Atau ntar liat-liat lagi di Youtube gitu. Biar kita ambil gerakannya dari situ. Oke. Nah kesulitannya apa sih untuk menggabungkan? Ini latihan dasar-dasarnya seperti ini. Oh nanti kita harus juga buat koreografinya yang baru gitu. Nah itu kesulitannya apa nih? Kesulitannya itu kita bikinnya kayak orang berantem kayak normalnya gitu. Sedangkan kalau kita kan berantemnya kayak, ih keliatannya capoeira banget gitu. Nah kesulitannya ya itu dibikin normalnya gimana gitu. Tapi tetap memiliki ciri khas dari capoeiranya sendiri? Iya. Oke. Nah kalau dari Estevanisnya sendiri nih. Maksudnya dari yang latihan, dari setiap hari kan reading, reading, reading terus. Nah untuk pembuatan scriptnya ini, itu ada kesulitan gak sih? Kalau pembuatan script sih, lebih ke mood aja sih. Mood aja. Nah kalau lu sendiri, script writernya emang lu sendiri atau ada orang lain juga yang terlibat? Cuman gue sendiri ya. Lu sendiri? Dapet inspirasi dari mana? Cuman konsul juga sih ke pelatih dari Estevanis itu ke Adri Prasetyo juga konsul ke dia. Terus konsul ke Sutradara juga. Kalau inspirasi sih ya itu seperti yang tadi gue bilang, inspirasinya dari film dan juga Broadway sebenernya itu into the woods. Inspirasinya dari sana. Maksudnya susah sesulit apakah sih gitu kan dalam menulis naskah itu kan panjang. Dan kita harus bener-bener ngebayangin kan. Iya. Nah itu sesulit apakah sih? Maksudnya seberapa sulitnya? Mungkin gak sesulit nulis skripsi kali ya. Tapi ya itu sulitnya sih cuman ya itu sih ngumpulin mood, terus juga kan kabrakan sama aktivitas lain juga. Jadi bener-bener harus niat banget lah pokoknya. Nah berarti kan kalau lu juga harus bener-bener lagi mood, lagi ada inspirasi baru nulis. Ada mood, ada inspirasi. Itu membutuhkan waktu berapa lama dalam menulis scriptnya ini? Kalau menulis scriptnya itu sekitar satu minggu lebih. Satu minggu? Itu udah sama revisi? Atau emang begitu lu tulis langsung dia pros sama senior-seniornya? Ada revisi juga sih. Ada revisi juga? Ada revisi juga. Dan biasanya kalau dari SMA seni, latihannya setiap hari apa? Setiap Senin sama Rabu. Senin sama Rabu. Nah kalau misalnya udah capai latihan, ini dia. Udah jadi. Apa namanya ini? Apa namanya, Dre? Apa, kimchi jige. Apa, kimchi jige. Apa, kimchi jige. Kimchi jige. Oke, mangkoknya, Dre. Oke, ini sama sendruknya dulu, Pak. Oke. Nah tapi kalau dari kalian sendiri bertiga nih, persiapannya ada persiapan fisiknya sendiri. Ada persiapan buat latihan fisiknya sendiri nggak sih? Dari SD manisnya? Kalau fisik SD manis, memang latihan rutinnya memang juga fisik. Juga vokal juga. Artikulasi. Artikulasi. Oke. Nah oke, silahkan cobain dulu. Cobain dulu. Nah ini buatan dari setrani nih. Ini bahan Korea. Kimchi jige. Silahkan coba dulu satu-satu. Nah, langsung saja. Kalau dari kapalera-nya sendiri, itu maksudnya latihannya setiap hari apa aja? Di Holkijang? Di Holkijang biasanya kita latihan setiap Selasa Kamis jam 7 sampai 9. Oke. Nah, kalau dari UKMN-nya setiap hari apa? Kalau kita latihan setiap hari Senin sama Kamis. Senin. Kamis. Nah, silahkan cobain dulu. Cobain dulu. Oke. Gimana rasanya? Oh, belum ya? Oke. Silahkan. Dre! Lu masih masak di situ, Dre? Masih. Masih. Sebenarnya pengen ngicipin sih. Nah, gimana rasanya? Entah. Kurang apa? Ada kurangnya nggak? Kurangnya nggak ada sih. Udah pas. Udah pas. Kurang banyak mungkin ya. Kurang banyak. Kayaknya. Nah, kalau dari kalian sendiri ada kepikiran nggak sih untuk berkolaborasi lagi dengan melibatkan UKM lainnya? Mungkin? Menambah kolaborasi dengan UKM lainnya? Pengennya sih gitu ya? Oke. Pengennya gitu. Tapi udah ada rencana. Eh, nanti kita bakalan. Ini, ini, ini. Seru nih kayak gitu. Oh, kita ngundang UKM lagi ini. Kita kalau baru siang UKM lagi ini. Ada, udah ada omongan kayak gitu? Boleh sih? Belum sih. Belum sampai ke situ. Cuman di awang-awangan sempat kepikiran kayak gitu. Cuman belum ada obrolan kayak gitu. Oke. Gimana, gimana rasanya? Gimana? Gimana? Nih, boleh dibawa pulang nggak sih? Boleh, boleh. Ini mau, Pak. Anak kosan nggak lumayan. Sekali lagi dong promosiin event. Oke. Art-traction. Art-traction. Coba, silahkan. Promosikan. Art-traction ini bakal diselenggarain tanggal berapa ya, Bez? 6 November 2015. Di auditorium BINUS University. Dan ini juga terbuka untuk umum. Iya. Jadi nggak cuma BINUSian aja, tapi teman-temannya juga boleh diajak ya. Teman-teman ya, saudaranya, keluarganya boleh banget diajak. Oke, silahkan cobain lagi. Nambah lagi, nambah lagi. Siap, coba-cobain lagi. Nah, Seap tadi boleh sekali lagi diulangin apa bahan-bahannya dan gimana cara masaknya? Singkat aja. Jadi kita pakai tofu, lalu pakai daging sapi. Sapi. Lalu pakai kimchi. Sosis. Iya, sosis. Telur. Lalu minstan. Sama bumbunya ya tentunya ya? Iya, sama bumbunya. Nah, kalau cara masaknya gimana, Seap? Sama pakai minyak wijen. Oh, minyak wijen. Oh, oke. Terus cara masaknya, kita rebus minyak dulu, abis itu tiriskan. Setelah itu, yaudah kita masuk-masukin tuh sisanya gitu. Tinggal dicemplungin aja semua ya. Benar. Ada urtannya juga gak? Siapain dulu? Sebenarnya terserah sih ya. Terserah. Tapi yang paling penting itu daging sapi. Karena daging sapi itu paling lama mantap. Oh, oke. Thank you. Gak kerasa kita udah satu jam ngobrol bareng UKM Capoeira. Aisnya manis. Band juga dalam acar eventnya mereka ya. Terima kasih juga buat kalian yang sudah berhasil. Sukses terus eventnya. Yang sudah sempetin datang kesini. Sukses terus buat eventnya. Thank you juga buat Seap Trani yang udah masak ya. Terima kasih juga, Seap. Oke. Dan akhir kata, gue Andre pamit undur diri. Dan gue juga Tersaprandawa pamit undur diri. Tetap saksikan videos on screen di hari dan jam yang sama. Dadah. Sampai jumpa. Oh, ga kita mau nambah lagi number. Sampai jumpa lagi... Sampai jumpa lagi. 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 Terima kasih telah menonton!